Halo teman-teman semuanya selamat pagi teman-teman kali ini kita masih membahas tentang polis asuransi jiwa zurik ya teman-teman nah pada video sebelumnya itu kita membahas tentang ketentuan yang dapat di sanggah ya teman-teman nah ini untuk selanjutnya kita akan membahas tentang masa pemahaman polis nah ini pada pasal 4 di polis asuransi zurik kita ya teman-teman oke sekarang kita akan bahas poin 1 dulu ini selama masa pemahaman polis apabila pemegang polis tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian ketentuan polis maka pemegang polis berhak untuk membatalkan polisnya dengan pemberitahuan secara tertulis serta mengembalikan polis kepada penanggung yang harus sudah diterima oleh penanggung paling lambat itu 22 hari sejak tanggal penerbitan polis nah dengan pembatalan polis maka tidak ada pertanggungan apapun yang menjadi kewajiban penanggung kepada tetanggung seperti itu dan penanggung akan mengembalikan premi yang telah dibayarkan tanpa bunga setelah dikurangi dengan biaya administrasi sebesar 100 ribu rupiah dan biaya pemelisaan kesehatan jika ada nah ini ya teman-teman ini masa pemahaman polis nah ketika kita membeli polis asuransi kita akan diberikan masa pemahaman polis dan masa pemahaman polis ini yaitu berlaku dalam waktu 22 hari kalender sejak tanggal penerbitan polis seperti itu ya teman-teman nah jadi itu teman-teman diberikan waktu itu 22 hari untuk mempelajari isi polis seperti ketentuan ini masa pemahaman polis segala macam SP AJ dan manfaatnya apa-apa aja yang membuat salah satu polis itu batal seperti itu teman-teman nah jadi jika teman-teman setelah membeli polis asuransi merasa keberatan nih wah kok seperti ini sih seperti itu ya teman-teman kok seperti ini sih padahal harusnya saya maunya seperti ini seperti asuransi sebelah atau eh perasaan bukan begini deh penjelasan dari pihak marketing asuransinya seperti itu ya teman-teman nah jadi teman-teman diberikan waktu 22 hari untuk bisa membatalkan polis ini teman-teman tapi pembatalan polis ini harus secara tertulis ya teman-teman ada form atau formulir yang ditandatangani oleh teman-teman selaku pemegang polis gitu ya nah cukup jelas ya teman-teman nah kemudian yang kedua ini apabila masa pemahaman polis telah terlewati dan pemegang polis tidak mengajukan pembatalan polis kepada penanggung maka pemegang polis dianggap telah menyetujui isi polis mengajukan pembatalan polis kepada penanggung maka pemegang polis dianggap telah menyetujui isi polis dan seluruh ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam polis akan berlaku dan mengikat nah sorry ya teman-teman ini baterai handphone saya low bad deh jadi pencahayaannya rada kurang ya teman-teman nah ini ya jelas ya nah jadi penjelasannya disini tuh jadi apabila nih masa pemahaman polis atau masa untuk pembatalan tadi dalam 22 hari sudah terlewati nah misalnya sudah hari ke 23 seperti itu ya teman-teman nah tidak ada tidak ada pemberitahuan dari nasabah secara telpon ataupun tertulis untuk melakukan pengajuan pembatalan polis seperti itu nah berarti pihak asuransi atau penanggung itu menganggap pemegang polis ini telah menyetujui semua isi polis dan seluruh ketentuan sebagaimana dinyatakan di dalam polis ini akan berlaku teman-teman dan ini sifatnya mengikat dan sudah dilindungi oleh hukum seperti itu nah jadi ada baiknya jika teman-teman setelah membeli membeli polis asuransi ini manfaatkanlah 22 hari masa pemahaman polis untuk membaca baik-baik isi polisnya seperti itu nah disana dijelaskan misalnya seperti produknya itu asuransi itu kan banyak banget ya teman-teman enggak cuma semata-mata asuransi asuransi jiwa kematian aja seperti itu nah itu juga ada asuransi plus investasi seperti itu nah ini kalau teman-teman mengambil produk asuransi plus investasi ini teman-teman harus benar-benar membaca semua isi polis agar teman-teman paham dan di kemudian hari itu tidak ada keributan maksudnya tidak ada masalah seperti itu ya nah jadi memang sebenarnya 22 hari ini waktu yang cukup lama ya teman-teman untuk mempelajari si polisnya seperti itu nah oke teman-teman mungkin kalau untuk masa pemahaman polis masa pemahaman polis cukup jelas ya teman-teman oh iya kalau untuk persyaratannya itu seperti biasa aja teman-teman teman-teman itu kalau mau mengajukan pemahaman polis cukup bawa buku polisnya aja ya cukup bawa buku polisnya aja kemudian identitas diri sama nanti mengisi formulir dan itu harus ditandatangani nah ini biasanya teman-teman harus menghubungi marketing atau financial advisor-nya di tempat teman-teman membeli polis gitu nah kebetulan kalau untuk Zurito Pass Life ini kan bank S ya teman-teman bank assurance maksudnya bank assurance ini adalah asuransi yang sudah bekerja sama dengan bank seperti itu ada kalau gak salah saya juga ada di bank BTN juga ada di bank mayapada bukan gak salah gitu ya emang bener sih di bank mayapada bukan bank mayapada kali ya ya bank mayapada sama bank BTN bank BUMN sama swasta seperti itu nah teman-teman bisa datang ke banknya terus melakukan pengaduan bahwasannya teman-teman mau mengajukan pembatalan polis seperti itu nah nanti itu diproses oleh bagian marketingnya agar polisnya segera dibatalkan seperti itu teman-teman nah dibatalkan preminya dikembalikan dipotong 100 ribu untuk biaya administrasi atau biaya polis sih biasanya nah seperti itu teman-teman jadi sebenarnya asuransi ini cukup bagus dan jika tidak ada terjadi kesalahan atau kekeliruan di kemudian hari benar-benar kita harus membaca polisnya seperti itu teman-teman nah seperti itu oke teman-teman cukup sekian untuk masa pemahaman polis kita pada pagi hari ini kemungkinan saya akan membahas polis asuransi lain di kemudian hari tapi saya mau menghabiskan polis asuransi Zurich dulu seperti itu oke teman-teman cukup sekian video kali ini ya jangan lupa like dan subscribe bye teman-teman selamat pagi love love